Momen wukuf menjadi hal yang ditunggu bagi jamaah haji seluruh dunia. Dalam melaksanakan wukuf ini, para jamaah berkumpul di Arafah. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, pemirsa saat ini menjadi momentum yang dinantikan bagi jamaah haji dari seluruh dunia, termasuk juga jamaah kita, jamaah asal Indonesia, yang dimana saat ini berada di Padang Arafah, berkumpul untuk memasakkan prosesi wukuf. Dan saat ini tengah disampaikan sambutan dari Menteri Agama, ataupun Amirullah Haji, Luqman Hakim Saibudin, dan dimana jamaah sendiri sudah berada di tenda masing-masing. Ya, setelah cukup lama menunggu proses haji, momentum wukuf menjadi sangat utama, terutama untuk melaksanakan prosesi wukuf di Padang Arafah, yang menjadi rukun haji bagi setiap orang yang menenangkikannya. Prosesi wukuf sendiri dimulai pada sholat zuhur, atau waktu sejak matahari tergelincir hingga terbenamnya matahari pada petang tanggal 9 Zulizah. Dan jamaah haji kita sudah berdiam diri, secara usuk di tenda masing-masing bersama jamaah lain. Mereka berdoa, berzikir, memperbanyak talbiah, kemudian juga termasuk memohon doa ampunan, sesuai dengan waktu-waktu amalan yang afdol untuk memohon doa pada waktu wukuf ini. Sebelumnya tadi diawali hutbah wukuf bagi jamaah haji Indonesia yang dibajakan, Naib Amirullah Haji, Kiai Haji Bunyamin Nuruhyad. Dalam hutbah, Kiai Bunyamin banyak menyinggung terkait bagaimana menggapai mabrur di Arofah, di mana pesan yang ingin disampaikan bahwa haji mabrur digapai dengan niat melaksanakannya hanya karena Allah Ta'ala. Yang kedua, terkait sumber biaya haji yang halal. Yang terakhir, terkait pelaksanaan sesuai syariat Rasulullah SAW atau sunnah Rasulullah SAW. Ya memang tadi setelah hutbah, jamaah haji kemudian melaksanakan sholat Farukdu Tuhur dan Hasar yang dikerjakan dalam waktu yang sama atau jamaah kosor. Kemudian setelahnya, kemudian diserahkan pada masing-masing jamaah untuk tetap berdiam diri di tenda masing-masing selama wukuf. Sementara itu, terkait jamaah calon haji yang sakit, disediakan fasilitas busafari wukuf sebanyak 10 unit, di mana jamaah bisa wukuf dengan berbaring maupun duduk tergantung kondisi yang memungkinkan dilakukannya. Dan dari data terakhir yang kami himpun, ada 65 orang jamaah yang disafari wukufkan, termasuk juga badal wafat 107 orang dan badal sakit total 71 orang. Dan upaya safari wukuf termasuk badal haji adalah fasilitas yang diberikan pemerintah mengingat pentingnya prosesi wukuf di Arafah ini, termasuk juga bagi mereka yang tengah dirawat. Dari Arafah, Agung Legi Arta, AI News melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.